Nah, case berikutnya yang perlu kita tanyakan ke abang ini bagaimana misalnya seorang apakah itu suami, apakah itu istri yang menduga atau mempunyai bukti awal kalau pasangannya yang sah itu main mata dengan pria lain atau wanita lain. Nah, apa yang perlu dilakukan sebelum membawa persoalan ini kerana hukum, kalau menurut abang ini? Ya tadi, jadi seperti tadi bahwa sepanjang belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ya mereka tetap dianggap sebagai suami istri yang sah. Nah, kemudian dalam rangka kita ingin membuat satu pelaporan. Pelaporan itu kan hak semua orang, setiap orang negara berhak membuat laporan sepanjang memang didukung oleh alat-alat bukti. Sebagaimana kalau dalam KUHAB itu kan ada berbagai macam alat bukti. Di dalam 184 KUHAB itu saksi, ahli, surat, keterangan, tersangka sendiri. Jadi, itu bisa jadi alat bukti. Tapi yang ingin saya jelaskan dalam masalah ini, ya perlu satu etika yang harus kita pakai. Jadi, kalaupun kemudian kita merasa dirugikan dengan ada satu hubungan yang tidak resmi oleh salah satu pasangan kita, kita juga tidak boleh main hakim sendiri. Artinya kan, ini kan negara hukum. Kita tetap harus tunduk, taat, patuh terhadap norma hukum yang ada. Kalaupun memang kita artinya merasa ada satu indikasi tersebut, kan kita harus bikin laporan dulu, menyusun laporan, mengumpulkan bukti dulu, mengumpulkan semua keterangan yang ada, baru kemudian secara lengkap baru kita membuat laporan. Itu tertib aturan yang ada. Nah, dalam hal masalah ini kan memang ada satu tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Ini cerita ke Vicky tadi, yang menurut pandangan Angel Helga kan ada satu hal yang merasa dia sangat dirugikan. Dengan hal tersebut. Karena upaya tersebut dilakukan, ya tadi kan dianggap membawa pihak ketiga, awak media, kemudian merekam kegiatan tindakan tersebut, kemudian kegiatan tersebut terpublikasi secara luas, kemudian secara luas dilihat oleh semua orang banyak. Padahal duduk masalahnya sendiri kan belum tentu ada atau belum tentu benar, kita tidak tahu poinnya tersebut. Tapi hal tersebut Angel Helga merasa dirugikan, gitu kan. Merasa dia justru menama baiknya merasa dicemarkan, merasa ada hal yang menyerang kehormatannya dia, sehingga dia merasa dirugikan, melaporkan. Apalagi ini dipublish ke media, dan ya ini kan akhirnya berkaitan dengan undang-undang ITE tentunya. Dan konten yang dipublikasikan dianggap melanggar etika norma, atau dia merasa dirugikan atau kehormatannya dilanggar. Itu poin yang kemudian menjadi dasar Angel Helga membuat laporan balik terhadap kegiatan tersebut. Boleh nggak? Boleh. Punya hak nggak? Punya hak. Semua orang punya hak untuk melaporkan. Tapi tadi kata kucinya, kegiatan pelaporan tersebut kan harus didukung oleh alat bukti tentunya. Jadi bukti permulaan apa, kemudian bukti permulaan yang cukupnya apa, proses penyelidikan di tahap itu menemukan peristiwa pidananya, pidananya apa, kemudian setelah ditemukan peristiwa pidananya dengan didukung oleh alat bukti, menentukan siapa tersangkanya, mencari tersangkanya, setelah status tersangkau yang jelas, ya pihak kepolisian kan ada aturan juga ya, peraturan kapori, perkap yang mengikat rekan-rekan di kepolisian untuk bekerja secara profesional dengan menggunakan peraturan kapori yang ada, juga tentu harus membuat administrasi penyelidikan, admin dik yang tertib, yang kemudian ya itu harus berproses, bisa berkoordinasi dengan pihak dalam hal ini kejaksaan dengan mengirimkan surat SPDP, surat perintah dimulai penyelidikan dengan memproses pengembangan pemeriksaan. Mungkin kalau dari komunikasi antara pihak kepolisian dengan kejaksaan menganggap memang berkas perkara sudah lengkap, tahap satu atau tahap dua, kemudian berkas dilimpahkan, ya berproses masuk ke tahap selanjutnya, tahap penuntutan. Gitu. Oke, kembali ke inti permasalah yang awal tadi Bang, kalau misalnya seorang suami atau seorang istri menculigai pasangannya main mata dengan orang lain, alat bukti apa atau berapa alat bukti minimal yang harus dipunyai baru bisa di melompok kepada kepolisian. Agar apa yang kita laporkan itu tidak berbalik menjadi bumerang sementara kasusnya di perang setiwa ini Bang? Ya, kan sebenarnya di dalam KUHAP itu sudah jelas, kalau kita ingin melaporkan satu peristua pidana, itu ada aturan-aturannya. Jadi, disitulah bahwa memang kita negara hukum memberikan ruang apabila ada seseorang yang merasa dirugikan, bahwa dia punya hak untuk melapor, dia bisa melaporkan. Nah, seperti yang ingin saya jelaskan tadi, jadi KUHAP itu mengatur ya minimal ada dua alat bukti, tapi sebelum kita cerita dua alat bukti, kan kita ingin meraporkan satu peristiwa itu kan, peristiwa yang ingin kita laporkan itu kan, ya memang kita tahu langsung dengan cara kita punya alat buktinya, artinya kita punya saksinya, kita tahu langsung, melihat langsung ada saksinya, kita kumpulkan dulu saksinya. Siapa saja yang tahu terhadap peristiwa, peristiwa yang patut kita duga ada tindak pidananya. Oh, saksinya mungkin ada satu, dua orang, kita kumpulkan dulu. Kemudian alat bukti yang lain, apa yang bisa mendukung pelaporan tersebut. Nah, kalau kemudian itu dinyatakan memang apa, kita merasa cukup lengkap, kita bawa ke pihak kepolisian. Atau kita konsultasi dulu juga bisa. Kita tukar pikiran dulu, nggak bisa minta pandangan atau pendapat dari pihak kepolisian berkaitan dengan rencana kita melaporkan. Kan bisa kan seperti itu, karena pelaporan itu kan tidak kemudian setamber tadi terima. Laporan itu kan banyak juga laporan ini ditolak. Jadi, walaupun seorang yang rugikan punya hal untuk melapor, polisi kan punya protab juga, punya perkap tadi. Jadi, laporan itu akan diperiksa, akan dicek, apakah laporan ini layak atau tidak. Misalnya, kalau tidak layak, tidak bisa diproses laporannya. Tapi kalau layak, tadi. Dengan memang, Pak, saya melaporkan, saya dirugikan. Saya sebagai suami yang sah, ini buktinya. Saya masih resmi, ini buku nikah saya, ini belum ada. Ini, kalaupun proses persidangan, jelaskan saja, ini dokumen persidangan, masih dalam proses, belum ada putusan pengadilan. Kalaupun ada putusan pengadilan, tapi kita sedang banding, kan belum final, kan belum mengikat. Itu satu. Saya artinya sebagai suami atau istri yang saya punya hak. Kemudian, yang dilaporkan harus jelas, subjek hukumnya. Ya, kan misalnya suami, atau istri yang melaporkan seseorang itu, identitas hukum orang yang dilaporkan harus jelas. Nah, harus jelas, sehingga, kejelasan itu membuat menjadi pelaporan, menjadi terang. Tempatnya, di mana, lokusnya, kan kita harus, bisa juga menjelaskan. Jadi, kejadiannya, kapan, hari apa, jam berapa, dengan segala macam itu kan. Nah, itulah namanya proses penyelidikan. Dengan itu, pihak kepolisian mendalami laporan kita, mendalami memproses laporan tersebut, dengan kemudian, memanggil orang-orang yang memang dianggap, tahu dengan periswa itu. Manggil beberapa orang yang diperiswa sebagai saksi-saksi, untuk menerangkan, untuk melihat agar terang pelaporan tersebut. Kemudian juga, alat buku pas saja yang ada. Itu, itu, segalanya seperti itu. Terima kasih telah menonton!